Ini video yang mau saya edit, saya contohkan Burung hantu ini ada di dalam kamar di atas pohon anggur ya Ini jelas-jelas pas saya pulang salat maghrib tiba-tiba Assalamualaikum sahabat youtube ku Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat Dan selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT Amin, amin Di video kali ini saya coba berbagi lagi tutorial Bagaimana secara mudah mengedit video lewat Kain Master ya Dan tentunya tutorial ini berguna buat sahabat youtube yang memang Baru membuat channel atau baru mau mengupload video ke youtube Tapi videonya belum sempat diedit ya Nah disini alangkah baiknya bagi sobat semua para youtuber pemula Untuk mengedit video menggunakan Kain Master ya Karena itu lebih mudah dan singkat Nah langkah yang pertama untuk kita mengedit video lewat Kain Master Kita buka aplikasi Kain Master ya Tapi sebelum saya lanjut alangkah baiknya Bagi sobat kesemua yang baru menemukan channel ini Mohon dukung dengan cara di like di komen dan juga di subscribe ya Nah disini saya coba buka aplikasi Kain Master ya Nah ini adalah tampilan awal halaman pengeditan video kita ya Di Kain Master Lalu kita masuk ke logo plus Logo plus yang ini Untuk kita masukkan video yang mau di edit Tentunya sebelum kita masukin Master kita sudah menyiapkan video dulu ya Ini langkah pertama untuk mengedit video kita masuk ke tulisan media ya Untuk kita memasukkan video yang mau kita edit Lalu kita pilih video mana yang mau kita edit Nah disini saya coba contohkan yang ini Kita pilih Nah ini video yang mau saya edit Saya contohkan Burung hantu ini ada di dalam kamar Di atas pohon anggur ya Ini jelas-jelas Pas saya pulang salat maghrib Tiba-tiba ada burung hantu di atas pohon anggur Di dalam kamar saya itu ya Nah disini saya coba mau edit Nah langkah pertama untuk mengedit Misalkan pencahayaannya kurang ya Ataupun kurang jelas Ataupun penerangannya terlalu terang Disini kita bisa atur Dengan kita scroll ke bawah Ada garis 3 ya Disini Untuk kita mengubah pencahayaan dalam video Ini mau kita rebutkan Ataupun mau kita ini kan tinggal kita mainkan ya Nah setelah penyesuaian pencahayaan selesai Kita tinggal masuk apabila sobat semua ingin memotong video ataupun mau membagi video ya Nah apabila mau membagi video kita tinggal pijit yang video ini yang digaris Lalu kita pilih logo gunting Nah gunting ini gunanya untuk memotong apabila kita mau potong ke kiri tinggal pijit yang ini ya Dan mau potong ke kanan tinggal potong ke kanan dan ini untuk kita membagi video Nah apabila untuk membagi video kita tinggal pilih bagi Nah tampilannya seperti ini ya Otomatis video ini Sobat semua ingin menambahkan narasi dan pakai gaya Disini kita tinggal pijit yang tadi kita bagi ya Lalu kita tinggal pilih yang ini Semisalkan pakai sobat semua ingin memakai yang ini Dan ini akan tampilannya seperti ini Setelah itu kita centang selesai Nah kita tes Kita tes ya Disini akan tampilannya seperti ini Nah lalu mau menambahkan musik Kita scroll lagi ke pinggir Lalu kita pilih logo nada ya Untuk kita menambahkan musik Disini kita tinggal memilih musik yang sudah disediakan oleh youtube Tentunya kita sudah mendownload di google chrome ya Di aplikasi youtube studio Kita tinggal memilih musik disini Nah Apabila sobat semua ingin menambahkan musik yang ini Kita tinggal oke Nah ini otomatis sudah tetap Sudah dipakai musik ya Nah apabila musik ini terlalu besar Gunanya kita tinggal pijit volume Lalu kita kecilkan Untuk mengecilkan volume Kita tinggal pijit yang Gambar mic ini ya Untuk kita membesarkan volume Dan mengecilkan volume Nah setelah itu Kita Masukkan lagi Grandscreen Logo subscribe Misalkan sobat semua Ingin menambahkan logo subscribe Kita tinggal pijit yang Lapisan Kita pilih lapisan Lalu kita pilih Media Kita masukkan logo subscribe ya Disini Nah misalkan saya coba masukkan ya Nah Ini otomatis akan muncul disini ya Dan kita hilangkan Warna birunya Kita kunci kroma disini Otomatis akan Hilang ya Kita centang Nah Ini akan tampilannya seperti ini Ini Pengeditan video yang sangat sederhana ya Nah Saya jelaskan sekali lagi disini Untuk Yang disini Ini adalah Untuk memotong Video ya Dan ini untuk Memperbesar Gambar video Atau memperkecil ya Kalau kita pijit Yang ini Lalu kita centang Yang ini Kalau kita ingin memperkecil Ataupun memperbesar Kita bisa mainkan disini ya Nah Kalau misalkan Sudah cocok Seperti ini Kita centang Dan apabila Yang tampilan seperti ini Sudah saya tadi jelaskan Ini untuk Memperbesar volume Dan memperkecil volume ya Nah Apabila yang ini Untuk Mengatur kecepatan Video Nah Untuk yang Ini Untuk memberikan Warna ya Untuk kita merubah warna ya Kita tinggal pilih ya Di game master itu sangat lengkap ya Macam-macam Sekiranya Pengeditan sudah selesai Kita semua Jangan Langsung kita simpan ya Kita tes dulu Apakah video ini Ada yang Salah atau yang Kurang bagus Kita tes di play ini Dan ini gunanya untuk Memplay ya Video Nah Setelah semuanya berhasil Kita tinggal Kita tinggal save videonya Nah Menurut kita sudah selesai ya Kita tes sampai akhir Lalu kita tinggal save Bagikan Dan Dan otomatis video ini akan terbagi ya Nah Jadi Kita tinggal menguploadnya ke youtube ya Nah Itulah sobat Cara mudah dan singkat Untuk mengedit video bagi youtuber pemula ya Yang baru mau membuat channel Dan Baru mau mengupload video ke youtube Lebih baik Menggunakan aplikasi game master Itu lebih mudah dan Simple ya Penggunaannya Semoga info dari saya bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh